Pemirsa dua ekor bayi bekantan hasil temuan warga diserahkan ke petugas BKSDA Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Kedua hewan langka dan dilindungi tersebut sebelumnya ditemukan di areal tempat pembuangan sampah dan terpisah dari induknya. Dua ekor bayi monyet bekantan diamankan di posko induk pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Jenis monyet berhidung panjang yang langka dan dilindungi ditemukan dan diserahkan warga kepada petugas Damkan. Diduga bayi monyet bekantan ini tersesat dan terlepas dari induknya saat ditemukan warga kedua bayi monyet bekantan ini berada di tempat pembuangan sampah. Yang tersebut kita dapatkan dari serahan masyarakat kepada kita yang diketemukan di area tempat pembuangan sampah di Jalan Repolusi. Nah untuk kronologisnya sampai saat ini kita belum menerima secara pasti hanya saja mungkin ada kemungkinan anak bekantan tersebut terpisah dari indukannya. Kedua bayi bekantan kemudian dibawa petugas BKSDA Kalimantan Tengah menuju ke tempat rehabilitasi satwa langka dilindungi untuk menjalani perawatan dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Ades Sata, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!